Intro Singgah cerita tahun 2023 Hmm agak bodoh jika mereka monolog yang nantinya akan dilihat sendiri Tapi baiklah Seorang anak perempuan yang mengenakan seragam Sedang berada di dalam kamar Kamar yang hanya diterangi satu lampu berwarna kuning Terpantau lampu kuno Di atas meja Terdapat ponsel dalam kondisi merekam Wajah perempuan dan suaranya terekam di dalam ponsel Sebelum memulai monolognya Pemilik kamar mengembuskan nafas panjang Lantas ia berkata Hai, hai lagi Disini Seri Seri Naraya Cakra Wangsa Mata merah ini Jangan dianggap Jangan pernah feel queer dengan mata ini Ah maaf berbahasa basi Langsung aja Laporanku hari ini 13 Juli tahun 2023 Sekolahku sudah memulai kegiatan belajar mengajar Sekolah swasta tempatku belajar Masuk lebih awal Dibandingkan sekolah yang lainnya Aku ada di kelas 12-3 Sekelas dengan para bule ganteng Yang sering menjadi target halu Murid Archipelago High School Video Seri harus terjeda Perempuan itu mendengar suara aneh yang selalu datang waktu sore hari Dengan sigap Dengan sigap Seri menggapai ponselnya Dan berlari menuju lemari kayu yang besarnya 3 kali lipat dari tubuhnya Di dalam sana Seri berusaha santai Ia sudah terbiasa dengan hal ini Suara aneh Disertai datangnya sosok hitam besar Yang berlumuran darah Dan memiliki bau yang busuk Sosok itu berkeliling di kamar Seri selama beberapa menit Seri menahan diri untuk tidak menimbulkan suara Untunglah Ponsel perempuan itu sadar situasi saat ini Tidak ada satupun notifikasi yang hadir Hingga sosok itu keluar dari kamar Dan meninggalkan jejak darah yang membuat Seri menahan nafasnya Ponsel kembali diletakkan di atas meja belajar Seri masuk ke kamar mandi Yang ada di sudut kamar Dan mengambil alat pel Sambil Seri membersihkan darah yang ditinggalkan sosok busuk itu Kamera ponselnya kembali merekam video Sudah menjadi kebiasaan di setiap video Rasanya ada yang kurang jika tidak membersihkan darah ini Ya kan? Hah? Aku tidak pernah menceritakan mengenai sosok itu ya Baiklah, baiklah Akan aku beritahu Dia adalah Aku juga tidak tahu Kedua orangtuaku selalu tutup mulut saat aku menanyakan hal ini Hingga Pada akhirnya aku menyerah Dan mulai terbiasa Ungkap Seri Sembari terus mengepel lantai Seri masuk ke dalam kamar mandi Dan membersihkan alat pel Yang baru saja dipakai Perempuan itu kembali ke hadapan ponsel Dan mengarahkan kamera ponselnya ke arah lantai yang basah Lihat? Ih, melihat darah Aku jadi teringat dengan kejadian di sekolah tadi pagi Jadi, ada seorang laki-laki yang katanya orang Belanda Rambutnya tidak pirang seperti orang Belanda lainnya Dia seperti terkena sial Ada satu sosok yang aku lihat Mengikuti laki-laki itu Sebagai manusia yang bisa melihat mereka Aku tidak mau ketahuan Makanya aku tidak mempedulikannya Eh, tiba-tiba Sosok itu membuat laki-laki itu berdarah di area tangan Seri menjedah ceritanya Perempuan itu membawa ponselnya yang merekam ke lemari pendingin di kamarnya Seri mengambil berbagai minuman dan camilan Dia juga mencomot popcorn karamel yang ia buat kemarin Sembari mengunyah Perempuan itu berkata Aku terkejut ya Aku mengatakan padanya jika tangannya berdarah Darah yang mengalir cukup banyak Membuat aku ingin muntah Tapi Laki-laki itu malah berkata Darah apa? Tentu saja aku terkejut Akhirnya Aku menyadari jika ini adalah jebakan Jebakan yang dibuat sosok jelek itu Ah, aku kesal sekali Lantas mataku dan mata sosok itu bertemu Senyum gila tercetak di wajah hancurnya Dan entah karena apa Mata merahku menyala terang Seri membuka bungkus camilanya Tangan perempuan itu mulai masuk ke dalam bungkusan Biskuit coklat berukuran kecil Keluar dari sana Beberapa kali Mataku berubah menjadi merah terang seperti itu Keluargaku juga memiliki mata merah ini Kecuali ibu dan para tante Juga bibiku Aku pernah hampir bertanya Tetapi Ayah dan ibu sedang sibuk di kamar Tentu saja aku tidak mau mengganggu Aku hanya bingung Tunggu Pembahasan ini mulai melebar kemana-mana ini Seri meneguk soda bermerek hijau Sampai tidak bersisa Perempuan itu mengamati pantulan dirinya di layar ponselnya Posisi merekam membuat Seri berasa berhadapan dengan Cloning dirinya Saat ini Mata merahnya redup Walau teman-teman tidak pernah menyinggung warna matanya Perempuan itu selalu merasakan tatapan aneh dari orang-orang Tidak hanya itu Seri juga dianggap aneh Karena selalu memiliki pemikiran yang berbeda Dan diluar nalar manusia Perempuan itu tidak seperti siswa kelas 12 pada umumnya Aku bukanlah siswa yang pendiam Dan tidak aktif di kelas Sebaliknya aku sangat cerdas dan selalu aktif di kelas Hanya saja Aku kadang merasa tidak beres dengan diriku sendiri Kenapa aku punya kecerdasan yang luar biasa ini? Tanya Seri kepada dirinya sendiri Seri mematikan videonya Rekaman sudah diakhiri Perempuan itu masuk ke kamar mandi Untuk membersihkan diri Di dalam sana Perempuan itu tidak sengaja mendengar suara teriakan seorang wanita Seri mematikan shower Untuk mendengarkan dengan lebih jelas Tante Lilis? Kenapa dia? Seri tidak ambil pusing Dia menganggap Tante Lilis sedang menonton film horror bersama suaminya Perempuan itu Tidak tahu saja Jika Lilis yang baru saja melahirkan itu Sedang frustasi Frustasi karena anaknya yang baru lahir menjadi tumbal Tumbal cakra wangsa Sementara itu Seri keluar kamar untuk makan malam bersama keluarganya Keluarga besarnya Di rumah ini terdapat seluruh anggota keluarga cakra wangsa Rumah besar Yang luasnya melebihi istana negara Seri harus berjalan sejauh 10 meter Untuk sampai di ruang makan Di rumah ini Dialah yang memiliki kamar paling jauh di antara yang lain Kadang Seri merasa Jika dirinya Dikucilkan keluarga sendiri Bahkan ayah dan ibunya Ibunya selalu melengoh saat melihat dirinya Awalnya Seri kecil selalu menangis dan sakit hati Tetapi Lama kelamaan hati dan perasaannya mati rasa Anak Lilis baru saja ditumbalkan Langkah Seri terhenti Perempuan itu mendekat ke dinding ruang keluarga Ia samar-samar mendengar obrolan dua pria dewasa Tumbal batin seri Yah ini memang sudah sepatutnya Keluarga cakra wangsa tidak akan pernah hancur Sebab tumbal yang selalu ada setiap waktunya Kok tahu Tahun ini para istri yang tinggal di bagian timur Hamil Bagian timur berarti Bibi Esti Tante Nita Tante Dahlia Bibi Joe Dan Ibu Batin Naya Naya masih belum mengerti arah pembicaraan Kedua orang di ruang keluarga itu Walau nalar dan kecerdasannya luar biasa Perempuan itu masih belum bisa mencerna maksud Tersirat dari tumbal Hamil Dan cakra wangsa Sudahlah Ayo kita pergi ke ruang makan Sudah saatnya makan malam Seri kelabakan Perempuan itu menjauh dari dinding ruang keluarga Seri berjalan perlahan menuju ruang makan Tujuan berjalan pelan adalah untuk mengetahui Siapa yang berbicara di dalam ruangan Keduanya keluar Seri terkejut melihat dua orang itu Seri? Ujar kedua orang itu saat melihat Seri Naraya cakra wangsa Hai Paman, Panji, dan Willow Dari tadi Seri terus melirik-lirik Paman dan anak dari adik ayahnya Yang lebih tua darinya Mereka berdua menikmati makanannya dengan kikuk Bulir-bulir keringat terlihat di dahi mereka Seri heran Melihat mereka berdua Tapi dia tetap mencoba tenang Dan tidak peduli Ia tidak ingin ada masalah yang membuatnya ditegur Teguran dari sang ayah benar-benar mengerikan Seri pernah berpikir jika ayahnya hanya menyayangi keempat kakaknya saja Anak bungsu itu Merasa dibedakan dan dikucilkan oleh keluarga sendiri Seri selalu merasa iri kepada keempat kakaknya Jika mengikuti pengamatannya Keempat kakaknya juga tidak terlihat peduli dengannya Memang keempat kakaknya itu jarang di rumah Keempatnya hidup di luar kota Menungguh kuliah semester akhir Kecuali kakak pertamanya Yakni Edsel Yang bekerja di salah satu perusahaan raksasa Edwin, Alvin, dan Arvin sedang sibuk dengan skripsi mereka Edwin sempat cuti kuliah selama beberapa bulan Akibat masalah dengan pacar masa SMA-nya Sehingga berakhir kuliah di semester yang sama dengan adik-adiknya Dengan kesibukan keempat kakaknya Ketidakpedulian yang tidak dapat Seri dari kedua orang tuanya Membuat perempuan itu tidak memiliki siapapun yang berpihak padanya Seri selalu mencoba untuk selalu sibuk di sekolah Sehingga jarang di rumah Hanya saja libur kemarin Benar-benar membuat perempuan itu merasa Jikalau dirinya dikucilkan Namun, Seri tidak ambil pusing Ia lebih pusing memikirkan sosok yang selalu datang saat sore Keanehan keluarga cakra wangsa Tidak berhenti di situ Perempuan itu sempat melihat dengan segilas Sosok-sosok lain yang muncul di dalam rumahnya Kebanyakan Sosok-sosok lain itu berjenis kelamin perempuan Seperti saat ini Seri bisa melihat semuanya Sosok-sosok wanita dan beberapa anak kecil perempuan Berdiri di belakang saudara-saudaranya Dengan senyum mengerikan Mata seluruh keluarga cakra wangsa sama-sama merah Tapi kenapa mereka semua tidak bisa melihat sosok-sosok itu Batin Seri Perempuan itu mencoba melanjutkan makan dengan perasaan takut Dan tidak tenang Ia mencoba tidak memperdulikan mereka Sampai tiba-tiba salah satu sosok disana melepas kepalanya Sehingga darah mengalir kemana-mana dengan deras Selera makan Seri hilang seketika Harusnya ia terbiasa Tapi rasa syok bisa menyerang siapapun dan kapanpun Perempuan itu memutuskan untuk menyudahi makan malamnya Ia menunduk di hadapan ayah dan ibunya Walau sebelum izin diturunkan Seri mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan Semua memalingkan wajahnya ketika Seri menatap mereka Permisi ayah Saya sudah selesai untuk makan malam hari ini Saya hendak meminta izin untuk pergi lebih awal Ujar Seri Respon yang diberikan adalah tidak ada Bahkan ayah dan ibunya hanya diam Saat Seri mencoba untuk keluar dari ruang makan Seri menerima keterdiaman keluarganya Dengan tegar Perempuan itu membungkuk 90 derajat Lantas begitu di luar Seri mengerutu sebel Jika itu ayah dan ibunya Ia tidak masalah Perempuan itu tahu jika keluarganya hanya terlihat sempurna di muka umum Masalahnya Para sepupu yang biasanya akrab Dan sering bermain dengannya Tiba-tiba ikut berpihak kepada keluarga kepala ini Seri masuk ke kamarnya yang remang-remang Perempuan itu akan membaca pelajaran yang dipelajari di sekolah tadi siang Tanpa terasa Tengah malam hampir tiba Terlalu asik membaca Membuat Seri rupa waktu Galon dan air yang ada di dalam kamarnya habis Terpaksa perempuan itu turun ke bawah untuk mengambil minum Perempuan itu terus-menerus menguap selama perjalanan menuju dapur Bagaimana tidak Jarak antara tangga dan dapur rumahnya sangat jauh Di dapur Seri meminum air di satu gelas sebanyak tiga kali Perempuan itu menarik nafas lega Saat air membasahi tenggorokannya Agar tidak turun ke bawah lagi saat terbangun Perempuan itu mengisi sekali lagi botol minum yang sengaja dibawa Seri menguap beberapa kali Telapak tangan kanannya menutupi mulut Sedangkan tangan kirinya Mematikan dispenser dan mengambil botol minum Perempuan itu beranjak dari dapur Untuk kembali ke kamar Seri perlu melewati lolong gelap yang panjang Sebab Tangga terdapat di ujung rumah Ketika berjalan di lorong Seri melihat sebuah ruangan yang memiliki pintu berukiran aksara jawa Perempuan itu tidak mengetahui isi dari Makna ukiran tersebut Seri tidak ingin mengetahui isi ruangan itu Ia terlalu mengantuk Untuk mengurusi hal yang mungkin tidak ada gunanya Perempuan itu hendak melangkah lagi Tetapi suara dua orang yang menginterupsi dirinya Hingga Seri terdiam di depan pintu Sebentar lagi Usianya 17 tahun Dia akan ditumbahkan Apakah ada cara yang lain agar bisa dilakukan? Seri mendekati pintu Ia memastikan suara siapa yang sedang berbicara di dalam ruangan itu Tentu saja Seperti perjanjian yang sudah-sudah Perjanjian yang membuat anak baru bisa ditumbahkan saat usianya 17 tahun Siapa yang mereka maksud? Batin Seri Tidak bisa khas pupu yang lain Semua sepupu kandung Seri bersekolah di Akipelago High School Juga akan berusia 17 tahun saat ini Keluarga Cakra Wangsa yang usianya akan berubah menjadi 17 tahun Adalah satu orang di angkatan Seri Dan tiga adik kelas Tidak karena Yang spesialannya lah Seri Naraya Cakra Wangsa Putri Bung Sukita yang berhasil bertahan Dan tidak sakit setelah hari kelahirannya Seri terdiam Rupanya ia sedang menguping pembicaraan kedua orang tuanya Perempuan itu akhirnya tahu jika sang ibu menyayanginya Hanya ayahnya lah yang membenci Mungkin juga dengan keempat kakaknya Mata Seri menjadi merah menyala lagi Kulitnya memucat Nafasnya tidak beraturan Fakta bahwa ia akan ditumbalkan membuatnya shock Jadi mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dari aku Mereka menganggap aku akan pergi Sehingga membentangkan jarak sejauh mungkin Batin Seri Apakah tidak ada cara untuk menggagalkan hal ini mas Kau mau menggagalkan Perjanjian Cakra Wangsa ini Seri terlonjak Suara ayahnya terdengar sangat keras Perempuan itu menangkap satu kata Perjanjian Seri buru-buru beranjak dari sana Ia tidak mau mengambil resiko ditangkap basah menguping Wajah perempuan itu pucat Langkah semakin cepat Perempuan itu ingin bergegas menuju kamarnya Beberapa kata yang diucapkan orang tuanya terngiang-ngiang di otaknya Tumbal Cakra Wangsa Dan Perjanjian Pikirannya belum jernih sepenuhnya Sehingga belum bisa menangkap maksud dari perkataan orang tuanya Begitu masuk di kamar Seri menguncinya Dan menjatuhkan diri di atas tempat tidur Perempuan itu terpejam Kepala dan matanya berdenyut Ia merasa jika warna matanya semakin merah Dirasa cukup lama Seri membuka matanya Lampu kuning hangat Menyambut penglihatannya Tarikan nafas terdengar dengan jelas Di ruangan tersebut Oke Jadi Keluarga ini mempunyai perjanjian Sepertinya Nama dari perjanjian tersebut adalah Perjanjian Cakra Wangsa Jika aku tidak salah dengar Ayah mengatakan Tumbal artinya Perjanjian Cakra Wangsa membutuhkan Tumbal agar terus berjalan Kelihatannya Setiap pria beristri Harus menumbalkan anak-anak mereka Ayah Menumbalkan diriku Ujar Seri Seri berguling beberapa kali di atas tempat tidurnya Perempuan itu tidak mengerti Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya Yakni Mengapa tidak menumbalkan seorang kakak laki-lakinya Kenapa harus dirinya Seri mengangkat tangannya ke atas Tak berapa lama tangan tersebut mengepal Seri menguatkan tekadnya Untuk mencari tahu Tentang perjanjian Cakra Wangsa Dan cara kabur Dari penumbalan Perempuan itu yakin Sebelum benar-benar memutuskan pergi Ia teringat sesuatu Sosok busuk itu Mata merah yang aneh Dan kecerdasan luar biasa Seri benar-benar tidak memikirkan Keanehan yang menimpanya selama ini Apakah Ini adalah hasil dari perjanjian itu Kalau dilihat lagi Seluruh keluarga Cakra Wangsa itu Cerdas luar biasa Kebanyakan tidak bisa dibohongi Duh Sepertinya mencari tahu dan kabur Dari penumbalan adalah Hal yang sulit untuk dilakukan Namun semangat mencari tahu Dan kabur yang tadi datang Sudah terlanjur membara Oleh sebab itu Seri akan mengupas tuntas Apa itu perjanjian Cakra Wangsa Dan mencari cara kabur Dari penumbalan Seri akan mulai mencari tahu besok Sepulang dari Akhipelago High School Esoknya Seri benar-benar mencari tahu Walau hal itu Sulit dilakukan Sebab Yang Seri tangkap Dari kelakuan keluarga besarnya adalah Tutup mulut Perempuan itu terpaksa menunggu waktu Dimana salah seorang keluarganya Membicarakan perjanjian Perempuan itu tak henti-hentinya Merapatkan dirinya dengan dinding rumah Berharap seseorang yang ada di dalam ruangan Membicarakan perihal perjanjian Cakra Wangsa Tapi hasilnya nihil Tak satupun keluarganya Membicarakan perjanjian Cakra Wangsa Tidak mendapatkan apa yang dia mau Seri kembali ke kamarnya Dan menguncinya Lagi-lagi Tubuhnya ia rebahkan di atas tempat tidur Eh Keluarga ini tidak ada niatan Untuk membicar aib dan rahasianya apa Aku sudah sangat Lelah bertingkah seperti cicaks Dari pulang sekolah Ujar Seri Seperti kemarin Matanya kembali berdenyut Seri bangkit Dan Menatap cermin Di lemari yang sudah tua dan antik Mata perempuan itu Merah Merah darah yang benar-benar pekat Seri sampai terlonjak melihatnya Sibuk mengamati warna matanya Seri tidak menyadari jika dirinya sudah tidak ada di kamar lagi Perempuan itu Berada di tengah hutan yang gelap Dan sunyi Suara langkah kaki menyadarkan perempuan itu Seri begitu panik saat melihat sekitarnya Tetapi Kepanikan itu hilang Saat melihat seorang wanita hamil Berlari menjauhi rumah Di ujung hutan Kondisinya benar-benar berantakan Darah membasahi pakaian Dan beberapa anggota tubuhnya Siapa perempuan itu? Tanya Seri Saat wanita hamil itu semakin dekat Begitu berada badapan Bukannya saling tabrak Malahan tidak Wanita hamil itu menembus tubuh Seri Mata Seri melotot terkejut Ia refleks hendak meraih tangan wanita itu Namun Yang terjadi adalah Tangannya tembus Seri mengangkat tangannya Dan merasa jikalau tubuhnya transparan Tanpa mempedulikan rasa takutnya Seri mengikuti langkah wanita hamil tadi Wanita itu terlihat mengusap air matanya Ia berlari sembari menangis Berkali-kali Wanita hamil itu mengatakan Jikalau bayinya harus selamat Kamu kuat Anak ini tidak akan terikat Dengan perjanjian cakra wangsa Tidak seperti yang sebelumnya Ujar wanita itu Lantas kecepatan lari wanita hamil itu bertambah Tidak seperti Seri yang memelan Jarak keduanya semakin terbentang Tapi Seri malah semakin pelan dalam bergerak Cakra wangsa Siapa dia? Seri tersadar Perempuan itu mencoba menyusul sosok ibu hamil Untungnya Ibu hamil itu berhenti di depan jalan yang cukup besar Seri berhasil menyusulnya Wanita hamil itu melirik ke kanan dan ke kiri Giginya menggigit bibir Tangannya tidak berhenti bergerak Seri dapat menangkap kecemasan yang parah pada wanita itu Apakah tidak ada Delman atau Becak yang bisa aku tumpangi? Tanya wanita itu dengan dirinya sendiri Seri yang berada di sebelah tidak menjawab Percuma saja Wanita itu pasti tidak bisa mendengar suaranya Tetapi Seri berharap Wanita itu dapat menumpangi Becak ataupun Delman Kecemasan yang terlihat membuat Seri merasa iba Keberuntungan wanita itu Serta harapan dari Seri dan wanita itu Sedang baik kepada mereka Sebuah Becak melintas Di tengah malam seperti ini Begitu melihat sosok ibu hamil Sang pengayu Becak merasa takut Namun melihat tubuhnya yang gemetaran Wajahnya yang pucat dan kaki yang terluka Membuat sang pengayu Becak mempersilahkan ibu hamil masuk Terima kasih banyak pak Saya tidak tahu lagi jika bapak tidak melintas Ujar sang wanita hamil Memangnya kenopo gak bu? Jawab si pengayu Saya Saya kabur dari rumah Suami saya Melakukan hal yang tidak seharusnya Hal yang bisa membuat anak di kandungan saya menderita Makanya saya kabur pak Terang wanita itu Becak mulai berjalan Si pengayu Becak menyarankan untuk pergi ke tempat yang jauh Dari daerah itu Dengan tenaga yang tidak seberapa Becak mulai meninggalkan daerah sana Seri sendiri Duduk di sebelah sang ibu hamil Walaupun ibu hamil itu bergerak Dia tidak akan terganggu dengan kehadiran Seri di sana Sedari tadi Seri menyimak Mencerna Pembicaraan ibu hamil Dan pengayu Becak Nampaknya Ibu hamil ini adalah seorang istri dari seorang manusia Bermarga Cakra Wangsa Dia mencoba menyelamatkan anaknya dari penumpalan Ungkap Seri Mereka bertiga Berempat dengan sang bayi Menemu perjalanan yang cukup lama Hingga mereka tiba di ujung dari daerah Yang ada di selatan Jawa Bu Kita sudah tiba Di ujung timur kota ini Ini sudah jauh dari daerah tadi Ujar pengayu Becak Ibu hamil itu terlihat mengerling daerah sekitarnya Sebuah pemukiman cukup besar Terlihat berdiri di hadapannya Lantas Ia turun Ia turun diikuti sosok Seri yang tidak bisa dilihat Terima kasih banyak pak Saya akan terus mengingat jasa bapak Sebagai imbalannya Terimalah gelang emas ini Ibu hamil itu melepaskan gelang emas Yang melingkar di pergelangan tangannya Seri menebak jika gelang itu dijual Nominal yang didapat akan sangat besar Ibu yakin Tanya sang pengayu Becak Bersambung Perjalanan waktu yang ditunjukkan kepada Seri Akan menunjukkan peristiwa seperti apa Nantikan di kota sejarah Terima kasih semuanya Saya pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di bagian berikutnya